Terima kasih telah mampir ke kanal youtube ini Raniawe disini dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan ekspor dokumen dengan menggunakan importer versi extensi tentunya Buat teman-teman yang belum tahu apa itu importer Jadi sederhananya adalah importer itu perkakas atau tool sederhana untuk menginspor berkas SWG dari Inkscape berdasarkan partner object ID yang telah ditentukan Teman-teman bisa download dari repository-nya langsung di github runnyamina.com atau bisa juga di halaman gallery extensi inscape.org Nah disini saya sudah memiliki 3 dokumen yang akan kita jadikan di coba Pertama dokumen mockup web Kedua adalah buku Nanti ini akan kita coba ekspor Dan terakhir yang paling sering saya gunakan adalah icon Oke contoh paling gampang Oke Nanti dokumen-dokumen ini akan kita ekspor di folder yang saya tampilkan di samping Dan kemudian akan saya tampilkan secara langsung jadi bisa dilihat bagaimana proses ekspornya Pertama-tama silahkan buka terlebih dahulu Jendela object Di sini saya sudah melakukan set object bernama IC Jadi IC ini atau icon ini adalah merupakan pola object yang saya gunakan Jadi ada IC pulsa IC paket data Kemudian IC penarikan Dan seterusnya sampai ada 12 object Selanjutnya setelah teman-teman melakukan set object Sorry set ID object Buka importer Di extension Export Importer Kemudian masukkan pola ID yang telah digunakan Kemudian di sini ekspornya dalam format SVP terlebih dahulu Saya beri nama ekspor Kita coba Ya sudah selesai Nah Semuanya terlihat terekspor dengan baik Kemudian kita coba format yang lain PNG mungkin Ya Oke Prosesnya berjalan dan selesai Kemudian JPG Nah Untuk JPG ini sebenarnya ada dua opsi Yaitu JPG dengan Color Space RGB dan CMDK Apa itu nanti bedanya Kita coba cek yang srgb dulu Ini saya tambahkan biar nanti kelihatan bedanya JPG RGB Ya Bukan muncul folder di sini Kemudian kita coba dengan Ini kita centang CMDK Nah selesai Kita coba cek Oke masing-masing Sama Apa yang bedakan Sebenarnya Buat cara ngeceknya paling gampang adalah Dengan cara menggunakan perintah Identify Identify Jadi Identify Kita ambil Object random aja Nah Di sini Ada keterangan srgb Kita coba cek satunya Nah Di sini Color Space nya berubah menjadi CMDK Oke Kita coba Satu Format lagi Yang paling sering ditanyakan Yaitu EPS EPS Kalau EPS Di sini Karena EPS 9 Jadi Belum bisa CMDK Atau EPS 9 Sudah bisa ya Nanti silahkan yang tau Comment aja Kita coba Buka Dengan escape Apakah Gradient nya berubah Kalau terlihat Sekelas Masih aman Tapi kita Coba cek dulu Nah Apakah aman Gradient nya Ini escape nya berbeda Karena yang Ternyata yang terbuka Adalah escape versi Plattex Sedangkan yang ini adalah Versi repository Oke Jadi Untuk icon Teman-teman yang berkelu Di bidang icon Bisa Dimanfaatkan Extensi ini Kita coba Untuk Tipe dokumen lain Yaitu Buku Seperti ini Ini nantinya Akan saya export Dalam Format PDF Tapi ada 2 jenis PDF Yang pertama PDF Masing-masing Object Menjadi 1 file PDF Dan Semua object Disini ada 6 halaman Akan menjadi 1 file PDF Saja Disini Saya sudah melakukan Set ID nya Yaitu HLM HLM1 HLM2 Dan seterusnya Kita buka Importer Kemudian Ganti Jadi HLM Ini IPS Saya coba PDF dulu Disini Saya ganti View Client Ya mungkin Untuk PDF ini Prosesnya Agak panjang Dan PDF ini Juga Bisa Diubah Color Space Menjadi CMYK Jadi Khusus CMYK ini Hanya support Untuk format JPG Dan PDF Oke Kita Coba C1 Oke Aman Selanjutnya Kita coba Export Dalam Format BookLab Jadi Ini kan Ada 6 Ini Langsung Kita export Jadi 1 file Tapi isinya 6 halaman Dan juga Langsung Kita praktekan Yang CMYK Jadi Kalau Ini kita Cintang Untuk Booklet ini Nanti Kita akan Dapat 2 file Yaitu File yang RGB Dan File yang CMYK Kita coba Kita tunggu Prosesnya Ini Ini saya Tutup Oke Perlu diketahui Bahwa Nanti ID Pattern Ini Akan Menjadi Nama Disini Kita Cek Dulu Aman Ya Semua Halaman Urut Dari Halaman 1 Sampai Halaman 6 Kita coba Cek Juga Ini Identify LM Oke Ya Tampak Sekali Ini SRGB Kita Coba Cek Yang CMYK Nah Disini Color Variation Sudah Jadi CMYK Oke Jadi Kalau misalkan Teman-teman bergelut Di bidang Perbukuan Bisa Dicoba Importer Dimanfaatkan Untuk Export Langsung Dalam Format PDF Dengan Multiple Page Atau Dengan Banyak Halaman Oke Dan Terakhir Akan kita Coba Untuk Aplikasikan Di Dunia Permokapan Kebetulan Saya juga Sering Banget Ngerjain-ngerjain Mockup Web Mobile Kayak Gini Dan Pastinya Bakal Repot Banget Kalau Misalkan Kita Harus Export Objek Kayak Gini Satu-satu Nah Kenapa Harus Kenapa Pakai Importer Kenapa Gak Langsung Export PNG Langsung Soalnya Bisa Si PNG Cuman Kadang-kadang Kan Yang Dibutuin Di Apa Di Asset Web Itu Gak Cuman PNG Kadang juga SWG Dan Akan Repot Juga Kalau Misalkan Kita Mesti Mindahin Dulu Buat Kita Export Satu-satu Kayak Gitu Nah Di Importer Ini Meskipun Objek Tergroup Itu Gak Masalah Jadi Misal Ini Satu Area Tergroup Jadi Satu Terus Kita Export By ID Itu Gak Akan Ngaruh Ke Yang Lain Jadi Yang Diespore Hanya Objek Itu Doang Enak nya Kayak Gitu Disini Saya Sudah Set Objek Dengan Beberapa Pola ID Yang Pertama IMG Untuk Gambar Gambar Yang Nantinya Kita Export Dalam Format Vector Kemudian Icon Juga Nanti Akan Format Vector Dan Ini Team Nanti Akan Kita Export Dalam Format WP Atau PNG Juga Boleh Kita Coba WP Aja Karena PNG Tadi Udah Dites Di Icon Oke Kita Mulai Dulu Dari Yang IMG Extension Export In Cotter IMG Kita Coba Web Assets Kemudian Kita Masukin Workholder IMG Aja Oke Disini Oke Oh Sorry Salah Kita Assert Assert Oke Benar Ya Tadi IMG Ini Oke No Source Where All Assets Disini Oke Sorry Saya Ternyata Salah Masukin Directory Nah Oke Kemudian Econ Kita Masukin Sini Nah Oke Semuanya Kemudian Yang Yang Tadi Tim Nah Tim Ini Yang Kita Explore Dalam Format WebP Jadi Yang Belum Tau Format WebP WebP Itu Format 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 Gambar Baru Si Yang Apa Sebenarnya Memang Peruntukannya Di Difokuskan Untuk Over Web Karena Bisa Loading Lebih Cepet Kalau Pakai WebP Cuman Memang Belum Banyak Groser Yang Mendukung Format Ini Jadi Alternatif Lainya Bisa Apakah Berhasil Oke Berhasil Dan Ukuran WebP Ini Biasanya Lebih Kecil Kita Support Dalam Format CPG Sorry PNG Disini WebP 6,6 PNG Nya 48,7 KB Tambah Ini Kan Kelihatan Banget Bedanya Oke Jadi Kira-kira Kayak Gitu Kalau Misalkan Teman-teman Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Kontakt Di Grup Telegram Gimskip Atau Silahkan Kalau Menemukan Kendala Dengan Importer Dan Menemukan Problem Yang Mengganggu Silahkan Buat Ticket Di Repository GitHub Di Isu Ini Silahkan Nanti Teman-teman Buka Isu Isu Baru Kemudian Nanti Bisa Di Sesi Saya Oke Kira-kira Kayak Gitu Terima Kasih Dadah Sepra Nanti Sesi